Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemirsa menargetkan 50 lembaga pusat kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Cianjur dapat terakreditasi. Hal tersebut bertujuan agar kualitas PKBM lebih baik lagi guna bisa menjadikan satuan pendidikan yang berdaya saing dan bermutu. Guna untuk meningkatkan pusat kegiatan belajar masyarakat dan mendongkrak tingkat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur, Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur menggelar workshop peningkatan kompetensi relawan tenaga pengajar di salah satu hotel di kawasan Cipanas Kabupaten Cianjur. Sebanyak 139 peserta workshop dari lembaga PKBM serta dihadiri di Sdikput Kegiatan Workshop PKBM dibuka selama 3 hari. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 114 kelembagaan PKBM yang ada di Kabupaten Cianjur. Selain itu, keberadaan PKBM ini sangat penting sebagai sarana pendidikan lanjutan bagi anak jalanan dan siswa putus sekolah sehingga mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama. Dari 16 PKBM yang sudah terakreditasi, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur di tahun 2019 mendatang menargetkan 50 PKBM sudah terakreditasi. Melalui workshop ini, di Sdikput mengharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu khususnya di dunia pendidikan. Setelahnya mereka mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi PTK ini, kami mengharapkan keterampilan dari mereka untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan Cianjur lebih maju dan agama. Salah satunya adalah kewajiban Dinas Pendidikan yang sangat berat yaitu menaikkan rata-rata lama sekolah. Maka dengan adanya program ini, mudah-mudahan PKBM bisa menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur. Menurut Ketua Forum PKBM Kabupaten Cianjur berharap, kegiatan workshop ini bisa lebih meningkatkan kapasitas mutu pendidikan dan lembaga PKBM dapat terakreditasi. Hingga saat ini jumlah peserta didik PKBM sebanyak 2.470 untuk paket C dan 4.000 untuk paket B. Tujuan workshop peningkatan mutu kompetensi PTK ini bertujuan adalah meningkatkan pengetahuan tutor di bidang kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua untuk lembaga adalah peningkatan mutu layanan lembaga di mana akhir-akhir mutu layanan lembaga ini sangat digenjot untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Terus dari PKBM sendiri ada berapa jumlah yang disiswa? Jumlah PKBM yang disertakan dalam kegiatan ini sebanyak 30 lembaga, jumlah tutor sebanyak 139 yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Terus sudah menyiapkan siswa berapa? Satu kabupaten tahun ini adalah 2.470 untuk paket C. Selain itu lembaga PKBM diharapkan lebih berperan aktif dalam program pendidikan serta memberikan bimbingan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV